Bahasa dagingnya enak banget Halo assalamualaikum teman teman apa kabar selamat datang lagi di channel saya lagi ya hari ini saya lagi ada di jalan Arifin Ahmad kebetulan lagi mau bakso dan saya mampir di bakso Malang Bungkadi setiap kalian udah tahu ya jadi sambil semuanya ada minyak terus ada ada bakso gorengnya ada pokoknya semua yang ada di mejanya semua disini review kayak mana sih kita cobain dulu ya kuahnya ya kuahnya enak banget kuahnya segar cuman agak berasa agak-agak asin kalau bagi saya ya jadi di sini ada berapa sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 apa-apa isian yang ada di meja saya jadi mulai dari mie kuning mie putih lalu ada paksit keringnya lalu ada paksit basahnya juga lalu ada apa bakso tahu yang begini yang digoreng sama bakso tahu yang basah juga ada bakso keringnya juga banyak pokoknya ya ada bakso nya apa bakso 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 dagingnya juga nah kita mau coba yang ini ini paksit keringnya nih kita dulu kena kuahnya jadi agak lebih kita cobain ya Bismillah rasa kuahnya itu dominan kali kok kita cobain mie nya ya sambur dulu cabai nya di sini cabai nya agar cair jadi bisa kalian agak banyak ambilnya kecap kecap kelihatan ya aku tumpah men pokoknya gede banget udah kena saus udah kena kecap udah kena cabal KB jadi harga rasa asinnya agak pro Mereka sangat selesai Kambah set bawahnya Kambah set bawah Kambah set bawahnya laborat maka waksit basahnya limut banget, enak waksit kering waksit keringnya lumayan hancur, hancur bakso dagingnya enak banget lembut kenyal jadi di dalam kayak ada tetelan kayak ada tulang-tulang gunanya di setiap isian bakso yang tadi itu ada kayak baksit rupiahnya ada tau-taunya tadi itu semuanya diisi sama sama bakso cuman baksonya pasti bakso yang udah di udah dikasih adonan ya jadi gak murni gak murni apa lagi full kita coba bakso keringin maket sih kalau bakso keringin lebih dominan ke tepungnya tapi rasa dagingnya rasa tulang apa tulang gunanya masih ada cuman gak asing enak basuh dagingnya tadi kita cobain tas tauu basahnya tauu basahnya kenyal teksturnya agak-agak kalau ini taunya agak panat tauu gorengnya tauu basahnya saya habisin dulu ya kalau kalian kesini jam-jam siang biasanya masih sepi belum terlalu sepi lah belum ada yang yang beli ini pun baru saya yang beli tapi mungkin setelah sore atau malam namun mungkin rame gitu bakso untuk harga dia gak dihitung per per produksi ya tapi dihitung per item jadi apa yang masuk di pokok kita itu dihitung semuanya dihitung per itemnya 3000 masuk bakso yang saya makan tadi terlalu besar tadi satu itemnya 3000 untuk mie-nya mie kuning dan mie putihnya untuk beli jadi mau ambil sebanyak apapun tak dihitung bakso kering lalu di sini menu nya gak cuman bakso malang aja sih tapi ada banyak juga menu nya kayak ada bapak mie goreng, nasi goreng, piung goreng, mie ayam, dan ayam juga ada mengikuti kuliner sekarang ya kepre-keprean lalu untuk minumnya juga banyak kok kalian bisa pesan jus-jusan atau bisa bukit kopi kayak ada cuma untuk suasananya ya seperti ini ya jadi sekarang dipikir jalan protokol kayak jalan Arifin Ahmad jadi kayak agak berisik juga karena kendaraan warna-wari suaranya juga disini banyak anginnya banyak enak buat kalian yang suka bakso-bakso hang ini bisa jadi aktar natif salah satu kalau kalian juga ingin makan bakso yang tapi ya jangan berekspektasi agak besar lah jadi maksudnya ya biasa kalau bakso malang kan memang banyak banyak jenisnya betul tapi kalau disini cuma ada 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 8 isian aja mulai dari mie 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 kuning mau putih sampai yang terakhir tadi bakso bakso tahunya kalau masalah masalah ada dua macam lumayan oke aja cu itu aja video kita hari ini selalu dukung saya di channel saya tonton terus jangan lupa komennya di video ya biar praktiknya naik jadi biar banyak yang nonton dan juga like-nya lalu share-nya dimohonkan buat yang belum subscribe yang belum subscribe mohon di subscribe supaya tambah ramir lagi channelnya jadi saya lebih semangat lagi untuk nyari-nyari video-video bikin video maksudnya bikin video kuliner yang ada di pekan matur oke cuy gitu aja Assalamualaikum